Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nindi Andriana, mahasiswi teknologi agroindustri Universitas Internasional Semen Indonesia Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan metodologi penelitian dari proposal saya Judul dari presentasi ini adalah optimasi jumlah produksi untuk memenuhi permintaan yang stokastik pada produk susu Konten yang ada pada presentasi kali ini adalah terdapat latar belakang, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, dan yang terakhir metodologi penelitian Latar belakang Agroindustri merupakan perusahaan industri yang mengolah bahan baku pertanian, nabati maupun hewani menjadi produk Dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambahnya Bahan baku tersebut memiliki sifat bulky, seasonable, dan perishable Terdapat beberapa macam bahan baku, salah satunya adalah susu Susu merupakan salah satu bahan yang bersifat mudah rusak, memiliki umur simpan yang relatif pendek, dan beresiko mengalami penurunan kualitas produk Produk umur pendek beresiko mengalami penurunan kualitas jika tidak segera dikonsumsi Menurut data outlook susu Kementerian Pertanian 2016, susu lokal belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri Dan hanya bisa memasok hingga 21% dari kebutuhan susu Dan sisanya 79% berupa impor Hal ini bisa mengakibatkan pertenak lokal mengalami kerugian Didukung pula ketika permintaan akan susu yang bersifat stokastik Akan menyebabkan terjadinya overstock saat kelebihan susu produksi Dan kekurangan produksi susu akan menyebabkan terjadinya low sales Oleh karena itu, penentuan kuantitas produksi yang tepat menjadi hal yang penting bagi produsen susu Dan ketika diketahui permintaannya stokastik Penelitian ini akan membahas mengenai model persediaan produk susu untuk memenuhi permintaan yang stokastik Selain itu, model juga menentukan rute pengiriman susu ke RC atau Retailer Center Tujuan yang ingin dicapai adalah minimasi total biaya persediaan dan biaya pengiriman susu dari pabrik menuju ke RC Pada penelitian ini, pola permintaan tiap RC akan ditentukan dengan simulasi Monte Carlo Kemudian, total biaya minimum akan didapatkan dengan menggunakan model PIRP atau Verishable Inventory Routing Problem Berikut merupakan rumusan masalah tujuan, manfaat, dan juga batasan Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengambilan keputusan dalam memenuhi persediaan dan permintaan konsumen yang stokastik Dan bagaimana pengambilan keputusan dalam meminimalisir anggaran pada persediaan dan transportasi Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengambil keputusan dalam memenuhi persediaan dengan permintaan konsumen yang stokastik Dan juga untuk mengambil keputusan dalam meminimalisir anggaran pada persediaan dan transportasi Manfaat yang diharapkan yaitu dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam mengambil keputusan Untuk memenuhi permintaan dan meminimalisir biaya pada produk susu Batasan yang dilakukan yaitu menggunakan data permintaan 3 bulan sebelumnya dengan mencakup data anggaran biaya yang muncul Titik-titik retailer center yang akan dikirimkan, umur produk, dan juga kapasitas yang akan dikirim Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas manajemen rantai pasok dan memiliki keterkaitan pada proposal yang saya bahas Di antaranya adalah SINOLAH 2012 dengan judul Analisis Pengembangan dan Saluran Distribusi Susu Sapi di Perusahaan Karunia Gediri Di mana jurnal ini menggunakan metode studi kasus dengan menganalisis data kualitatif pada distribusi dan juga volume penjualan produk Terdapat juga Lulu 2018 dengan judul Optimasi Jumlah Produksi menggunakan model Newsboy dan perencanaan pengendalian bahan baku menggunakan material requirement planning Jurnal ini merancang model untuk mengatasi permintaan yang tidak pasti dalam mempertimbangkan optimasi jumlah produksi Dan yang terakhir adalah Bakti et al. 2019 dengan judul Agri-Food Supply Chains with Stochastic Demands A Multi-Period Inventory Routing Problem with Perishable Product Dalam jurnal ini menggunakan metode PIRP pada inventaris dan transportasi untuk meminimasi pengeluaran Dalam tinjuan pustaka yang saya sampaikan adalah susu sapi, persediaan bahan baku, simulasi Monte Carlo dan juga Perishable Inventory Routing Problem atau PIRP Susu Susu merupakan salah satu sumber energi karena mengandung laktosa dan juga lemak Menurut Sanam et al. 2014, komposisi yang ada pada susu sapi diantaranya adalah 87,20% air, 3,70% lemak, 3,50% protein, 4,90% laktosa dan 0,07% bahan mineral Kandungan gizi yang lengkap pada susu menimbulkan media aktivitas pertumbuhan untuk mikropa Terdapat beberapa faktor kerusakan yaitu aktivitas mikroorganisme dan aktivitas enzim Suhu yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah akan menyebabkan kerusakan pada kandungan protein di dalam susu Kandungan kadar air yang menyebabkan sarana pertumbuhan bakteri, sinar matahari, udara dan juga lama waktu penyimpanan Terdapat beberapa cara dalam pengendalian mutu susu, mulai dari perlakuan pendahuluan yang dapat dilakukan dengan proses pasteurisasi Kemudian pada saat penyimpanan menggunakan suhu yang rendah sehingga bisa menjaga susu dari aktivitas pertumbuhan mikroba Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan untuk memenuhi tujuan tertentu Tujuan tersebut bisa berupa persediaan untuk proses produksi, persediaan untuk dijual, atau bisa juga sebagai persediaan sebagai suku cadang Di dalam perusahaan, persediaan merupakan salah satu sumber dana yang menganggur Hal ini karena persediaan bisa dibilang bahan atau barang yang disimpan dan memiliki dana untuk merawatnya Menurut EDI 2015 Terdapat beberapa faktor bahan baku yang berkaitan satu sama lain Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah perkiraan pemakaian bahan baku Dengan sebelum perusahaan mengadakan pembelian bahan baku Maka selainnya perusahaan mengadakan penyusunan perkiraan bahan baku untuk kepentingan proses produksi Kemudian terdapat juga harga bahan baku Sejumlah nominal yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli bahan baku tersebut Kemudian ada biaya persediaan Dalam penyelenggaraan persediaan bahan baku Maka perusahaan tentunya tidak akan lepas dari biaya-biaya persediaan yang akan ditanggung Kemudian juga persediaan pengaman atau safety stock Adalah pada umumnya untuk menanggulangi adanya kekurangan dan kehabisan bahan baku Maka perusahaan akan mengadakan persediaan pengaman Kemudian ada juga pembelian kembali Dalam penyelenggaraan persediaan baku tidak cukup dilaksanakan hanya sekali saja Tetapi akan dilaksanakan berulang secara berkala Salah satu fungsi persediaan adalah menghindari atau menghilangkan adanya proses keterlambatan dalam pengiriman bahan baku yang akan dikirimkan Kemudian pada inventory dan manajemen transportasi Berperan sangat penting dalam sistem Terutama pada bahan yang memiliki umur simpan yang sangat singkat Dan memiliki sifat yang rentan terhadap kontaminasi Tentangan yang dihadapkan perusahaan dalam hal ini adalah keamanan produk yang akan dijualkan kepada pelanggan Hal ini menjadi kompleks untuk inventory dan manajemen transportasi Era globalisasi juga menimbulkan dampak kepada manajemen transportasi Karena saat ini sangat mudah untuk mengirim produk makanan segar dari satu benua ke benua lain Di mana akan banyak proses yang dilakukan dan rute yang dilewati Terdapat juga regulasi pangan yang harus dilalui guna mendapatkan persetujuan dalam mengedarkan produk Salah satu yang bisa digunakan untuk manajemen yaitu FMI atau vendor managed inventory Pada FMI ini, supplier memiliki wawenang untuk menentukan order kuantiti yang akan dikirimkan ke retailer Berdasarkan informasi data penjualan dan tiket persediaan yang telah ditetapkan Keuntungan menggunakan FMI adalah Supplier memiliki pengetahuan mengetahui order kuantiti dan kemampuan untuk mengontrol blue whip effect Retailer akan memberikan informasi demand Dan supplier akan membuat keputusan mengenai pemesanan yang akan mengontrol variasi dari order kuantiti Kemudian simulasi Monte Carlo Simulasi Monte Carlo adalah tipe simulasi probabilistik untuk mencari penyelesaian masalah dengan sampling dari proses random Tahapan yang harus dilakukan diantaranya adalah Satu membuat distribusi kemungkinan untuk variable penting Yang kedua membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap-tiap variable di tahap pertama Kemudian menentukan interval angka random untuk tiap variable Membuka angka random Dan yang terakhir adalah membuat simulasi dari rangkaian percobaan Perishable Inventory Routing Problem atau PIRP Yaitu menghubungkan antara manajemen inventory dan perutuan kendaraan Metode ini bisa juga digunakan dalam menganalisa ketidakpastian untuk menentukan varietas acak Termasuk waktu kedatangan dan juga waktu proses Metode ini menggunakan program-program bilangan bulat campuran Dan mengusulkan algoritma simheuristik yang mengintegrasikan simulasi Monte Carlo dalam pencarian rokal berulang Untuk menyelesaikannya Menurut Juan et al. 2014 Angka-angka yang digunakan dalam simulasi ini berupa data historis untuk diolah Program ini bertujuan untuk meminimasi biaya transportasi, holding cost, dan juga biaya penjualan yang hilang Setelah mengetahui penelitian dari beberapa jurnal yang saya baca Mengenai produk susu, permintaan konsumen yang stokastik, manajemen rantai pasok dengan fokus pada manajemen persediaan dan transportasi Maka terdapat metodologi penelitian yang akan dilakukan Yang pertama adalah studi lapangan beriringan dengan studi pustaka Kemudian mengumpulkan dan mengolah data-data yang terkait penelitian Melakukan analisis pada setiap kebijakan yang muncul Dan diakhiri dengan kesimpulan Studi lapangan yang akan saya lakukan bertempat di PT Greenfield Indonesia Dengan alamat Jalan Gunungkawi, Desa Babadan, Kecamatan Ngajum, Palaan Ngajum, Malang, Jawa Timur Dan bertepatan pada bulan Januari-Februari 2021 Kemudian saya akan melakukan research data-data yang akan saya butuhkan Saya akan melakukan wawancara dengan manajer atau karyawan perusahaan Melakukan observasi dengan cara pengamatan dan pencatatan secara tinggi dan sistematis Melakukan studi pustaka dengan cara mencari sumber dari artikel ataupun jurnal yang valid sesuai dengan penelitian Setelah mendapatkan data, maka saya akan mengolah data tersebut dengan simulasi Monte Carlo Dan pengolahan persediaan rute menggunakan BIRP Kemudian penentuan kebijakan yang menghasilkan minimasi biaya Pada slide ini menjelaskan metodologi penelitian yang lebih rinci Dimana objek dari penelitian ini adalah minimasi total biaya persediaan Dan biaya pengiriman susu dari pabrik menuju RC Variable penelitian menurut Sugiono 2013 adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja Dimana harus ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari Hasil akhirnya akan diambil kesimpulan dari penelitian tersebut Dalam penelitian ini terdapat variable penelitian yang digunakan oleh peneliti Pada variable dependen penelitian yaitu optimasi produksi Dan untuk variable independen yaitu jumlah permintaan waktu umur simpan produk dan rute yang akan dikirimkan ke RC Kemudian objek dari penelitian ini adalah penentuan inventory dan routing Maka terdapat beberapa data yang dibutuhkan dalam menentukan metode yang akan dilakukan Data-data tersebut diantaranya yaitu data permintaan produk Data biaya penyimpanan inventaris Data biaya perutuhan Data biaya kerusakan produk Data biaya stock out Setelah mengetahui objek dari penelitian Maka meremuskan metode yang akan dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan Pada penelitian ini menggunakan metode wawancara Yang pertama Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab Mengenai informasi kepada manajer atau karyawan Pada proses wawancara ini diharapkan mendapatkan data terkait data histori Dari permintaan pelanggan pada periodo sebelumnya Mendapatkan data penjatualan rute yang dilakukan Beserta biaya yang timbul ketika produk dikirim ke retailer konsumer Kemudian ada observasi Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara rinci dan sistematis Diharapkan mengetahui keadaan yang terjadi Mulai dari proses penanganan produk susu yang menambah Umur simpan, keadaan rute, dan kondisi transportasi yang ada Sehingga mengetahui bagaimana produk sampai ke end retailer Terdapat juga studi pustaka yang akan dilakukan Metode ini dilakukan dengan cara mencari sumber dari artikel ataupun jurnal yang valid sesuai dengan penelitian Data yang didapatkan akan menjadi teori dasar pada penelitian Sehingga penelitian bisa membandingkan dan menambah wawasan dari penelitian terdahulu Ketika sudah mengidentifikasikan permasalahan dan pengumpulan data Maka dilakukan pengolahan untuk data yang sudah didapatkan Hal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Mengolah data menggunakan sistem heuristik yang konstruksif Sehingga adanya suatu kebijakan yang dapat diterapkan pada seluruh retailer konsumer pada suatu periode Algoritma yang digunakan bertujuan untuk membandingkan kebijakan yang ada Pada pola permintaan menggunakan simulasi Monte Carlo Pengolahan persediaan dan rute menggunakan PIRP Dan yang terakhir adalah pada pengolahan data Hal yang dilakukan adalah mengeneralisasi permintaan RC yang bersifat stokastik dengan simulasi Monte Carlo Kemudian dihitung tingkat persediaan pada akhir periode yang akan menjadi tingkat persediaan pada awal periode berikutnya Dan dihitung biaya persediaannya Pada sistem ini akan menginput titik RC Periode waktu, durasi atau umur simpan produk Persediaan, tingkat persediaan awal Kapasitas penyimpanan maksimum di setiap RC Variable acak yang mewakili permintaan yang bersifat stokastik dalam waktu tertentu Dan kapasitas maksimum untuk simulasi Ketika himpunan-himpunan tersebut di input Hal yang dilakukan selanjutnya adalah Memperkirakan biaya persediaan dan biaya penurunan saat terjadi pada setiap kebijakan Asumsi yang diterapkan adalah RC hanya dapat menggunakan stok saat ini untuk memenuhi permintaan pada periode berikutnya Di sisi lain, peneliti akan menggunakan simulasi Monte Carlo Untuk memperkirakan biaya yang terkait dan dapat diterapkan pada RC dalam setiap periode Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah Menentukan jumlah produksi yang akan dikirimkan ke RC pada satu periode Dengan mempertimbangkan kapasitas penyimpanannya Ketika terjadi stok out Maka biaya persediaan juga termasuk ke dalam biaya stok out Peneliti menghitung biaya kerusakan Dan memperkirakan biaya perutuan dalam setiap kebijakan dengan perencanaan di awal Yaitu jumlah produk yang akan dikirim setiap RC di setiap periode Dan pada setiap simulasi yang diterapkan Dilakukan penyimpanan jumlah produk yang akan dikirimkan untuk RC di setiap periode Selanjutnya dilakukan perhitungan biaya perutuan untuk menentukan kebijakan Akhirnya kebijakan akan menghasilkan minimasi total biaya yang diharapkan Itu dia sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb